Intro Video mengenai kali ini membahas tentang situs Taman Pembakala Kerajaan Sriwijaya Dimana tempat ini diakini sebagai berdirinya keraton Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau Dan juga tempat ini diakini dibangun sesuai dengan keadaan masa lampau Caman keadaannya dan aku ceritanya tonton video Bang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Sumatera Selatan sejak berabad-abad lalu dikenal dengan nama Sembutan Bumi Sriwijaya Dan di Palembang diakini tempat berdirinya kerajaan maritim terbesar dan terkuat Yang pernah ada di Nusantara dengan nama Kerajaan Sriwijaya Bahkan pengaruhnya tersebar sampai ke Madagascar di benua Afrika Tidak cuman itu masa kejayaan Sriwijaya juga ditandoi dengan kerukunan dan keharmonisan masyarakat yang heterogen Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya atau sebelumnya dikenal dengan nama Situs Karang Anyar Adalah Taman Purbakala bekas kawasan pemukiman dan taman yang dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya Situs Karang Anyar terletak di Jalan Syakit Kirti, Keluahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang Belahan Utara Sungai Musi sudah sejak lama diketahui sebagai lokasi sejumlah situs arkeologi yang berasal dari abad ke-7 sampai ke-15 Masehi diantaranya ada situs kembang online Padang Kapas, Padap Sirap, dan Bukit Siguntang Untuk menjago dan melestarikan serta menampilkan kebesaran kejayaan Sriwijaya itulah pada tahun 1990 dibangun Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya menghabiskan 4 tahun waktu pembangunan TPKS kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Desember 1994 Lokasi berdirinya TPKS berada di sebuah kelokan Sungai Musi tepatnya di Situs Karang Anyar, Kecamatan Ilir Barat Duo, Palembang Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa sebab Berdasarkan interpretasi dari foto udara lokasi berdirinya TPKS atau Taman Purbakala ini merupakan tempat berdirinya Kerajaan Sriwijaya Hal tersebut dibuktikan dengan ditemuknya banyak benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya pecah siswa-siswa bata, sejumlah fragment gerabah keramik, manik-manik, dan siswa perahu beberapa barang tersebut diantaranya berasal dari Tiongkok seperti dari dinasti King, Yuan, Tang, dan Song Selain itu, di lokasi TPKS juga ditemu ke jaringan Banyu berupa kolam yang menggambar ke bahwa sejak dahulu kawasan tersebut sudah ditinggali oleh masyarakat yang ahli dalam bidang tata air dan kemaritiman Berbagai penemuan tersebut tentu menunjuk ke Situs Karang Anyar yang juga merupakan lokasi berdirinya TPKS sekarang adalah situs yang penting bagi perkembangan Kerajaan Sriwijaya Terdapat dua pulau di Taman Perubakala Kerajaan Sriwijaya yaitu Pulau Nangko dan Pulau Cempako Pulau Nangko dikelilingi paret yang menghubungkan dengan Sungai Musi Keberadaan kanal dan paret semakin memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut dulunya memang merupakan tempat kerajaan Sriwijaya berdasarkan pada Prasasti Talang Tuo Isi Prasasti Talang Tuo menyatuh ke bahwa Sriwijaya membuat taman yang dilengkapi dengan bendungan dan kolam-kolam Pulau Nangko dikelilingi paret yang menghubungkan dengan kerajaan Sriwijaya Mendayat Mohon Maaf Kepada Allah Mendayat Mohon Amun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Allah Mendayat Mohon Amin 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 Terima kasih.